Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Uni Desmawati Kuretangin kali ini saya akan membuat cah kangkung ala resto ya ini ada kangkung pilih yang bagusnya lalu kita cuci bersih dengan air mengalir nah ini sudah Uni cuci ya seperti ini baru kita siangi atau kita potong saya paling suka sama daunnya saja tapi jika teman-teman suka pakai batangnya silahkan ya nah lebih kurang seperti ini ini 1 genggam atau 250 gram ya setelah dicuci ada bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang merahnya diiris tipis bawang putih diiris tipis juga ada cabai merah keriting ini diiris serong seperti ini ya jika mau tambah cabai rawit juga bisa atau teman-teman tidak suka cabai boleh di skip ya ini ada 1 buah tomat dipotong nah ini sudah panaskan minyak goreng lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan wangi sambil diaduk ya seperti ini setelah wangi baru masukkan cabai dan tomatnya baru masukkan saus tiram kecap manis dan tambahkan garam jadi saya memasak tanpa penyedap ya bagi teman-teman suka penyedap silahkan tambahkan penyedap rasa aduk hingga rata setelah tercampur rata baru masukkan kangkungnya yang sudah kita siang iya lalu aduk cepat-cepat saya masaknya pakai api besar saja aduk cepat-cepat hingga kangkungnya layu lebih kurang seperti ini ya nanti kangkungnya akan berair sendiri nah ini ada ya airnya jadi tidak perlu lagi tambahkan air nah ini sudah matang lalu sajikan jadi cara membuatnya mudah sekali ya 5 menit atau 5-10 menit sudah jadi nah ini dia tumis kangkung saus tiramnya sudah masak seperti ini oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati